Bursa Efek Indonesia atau BEI membuka kembali suspensi saham PT Trisula Tekstil Industris TBK atau BEL tepat di hari Kumdividend, yaitu hari ini 13 Mei 2022. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi saham BEL mulai Kamis kemarin. Bursa Efek Indonesia membuka kembali suspensi saham PT Trisula Tekstil Industris TBK tepat di hari Kumdividend. BEI menyatakan mulai hari ini tanggal 13 Mei, suspensi yang mengingat saham emiten tekstil itu telah dilepas. Dengan demikian, saham perseruan mulai dapat diperdagangkan kembali oleh investor. Maka, perdagangan saham PT Trisula Tekstil Industris TBK atau BEL di pasar reguler dan pasar tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi 1 tanggal 13 Mei 2022. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi saham atas PT Trisula Tekstil Industris TBK atau BLL menjelang jadwal Kumdividend pada 13 Mei. Suspensi ditapkan mulai Kamis 12 Mei. BEI menegaskan sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham BEL, maka mereka memandang perlu adanya suspensi saham sementara terhadap saham perseruan. Harapun berdasarkan data RTI dalam sebulan terakhir, saham BEL telah menguat hingga 244,44 persen. Begitupun dengan sepekan ini, saham perseruan sudah naik hingga 45,03 persen. Sebelumnya, BLL akan membagikan dividen periode tahun buku 2021 sebesar 2,03 miliar rupiah. Berbagi sumber adek secara.